Wah, 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 terpesona, terpesona, terpesona dengan kecantikan, kemudahan, ya, yang ada di Malaysia, guys, ya, ternyata mbak ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tadinya itu kayak, kok mahal banget ya, bisa tadi Malaysia, naik grep aja udah segini, gitu, tapi setelah menemukan kemudahan ini, dia mengatakan bahwasannya, wey, gak perlu jalan jauh-jauh, ya, guys, ya, cuman titit-tit, gitu, udah sampe aja ke tempatnya, dari hotel, dari tempat, Bukit Bintang, ya, guys, ya, dari tempat belanja, dari tempat mana-mana, itu sangat-sangat mudah sekali, itulah kemudahan, katanya, guys, ya, wah, 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 wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat, selalu bahagia dunia akhirat, selamat datang di Cak Mujib TV, guys, ya, Terima kasih sudah ngeklik video ini Kali ini kita akan melihat guys ya Kemegahan, kemewahan dan juga kemudahan Ya fasilitas wisata yang ada di Malaysia guys ya Dan disini ada masjid yang super cantik ya Ini komentar daripada Mbak Tika Kusnaidi guys ya Bahwasannya dia bilang bahwasannya masjid ini cantik banget guys ya Nah saya juga penasaran guys ya Tanpa lama-lama jom kita simak videonya Let's go Selamat pagi Ini hari Rabu, hari ketiga kita di KL Langsung pagi-pagi berenang Ini jam 7 Sebenarnya kalau di Bandung kayaknya ini jam 6 ya Kita berenang Sebelum mulai aktivitas Berenang dulu Oke Hai ini udah jam 9 lewat 20 Kita udah siap Tadi udah pada berenang Terus kita siap-siap mau pergi Ya dan caranya hari ini kita mau ke Masjid Putra Atau biasa orang-orang nyebutnya Masjid Pink Itu lokasinya ada di Putrajaya Kurang lebih sekitar Kalau misalnya pake Grab itu sekitar setengah jam Tapi kita disini memilih untuk pake bis Kurang lebih 1 jam 20 menit atau jam setengah Nyape sana Karena mungkin pake transportasi umum jadi jauh lebih lama Tapi gak apa-apa kita sanggup jalan-jalan aja Mari ikutin perjalanan aku ke Masjid Pink Nah ini kita jalan dari hotel ke depan dulu Terus tuh katanya disuruh belok kanan Oke ini di Bukit Bintang nih guys Nanti disini tuh ada berhentian bis Terus nanti kita naik bis dulu dari sini Sampai ke kayak terminal gitu Di deket ke Tailing Nah disini juga ada setiap 5 menit sekali Langsung merubah route Tadinya mau pake bis Terus Bini Cara naiknya Terus akhirnya Kita memutuskan untuk naik Grab Udah deh Tapi enak juga sih naik Grab Sekitar setengah jam Kita udah sampe Wow udah sampe Oke ini kita udah sampe di Putrajaya Di Masjid Pink Ini Masjidnya bagus banget Gede Dan ya warna pink Terus ini aku mau jalan Kesini dulu Karena pengen liat Masjid tampak dari Jauh ya Ada danaunya Terus itu tadi jembatan yang kita lewatin Bagus banget ya Cuman Ya panas Makanya ini aku juga pake payung Tuh Panas banget Bener-bener panas Sambut Oke jadi ini kawasan Masjid Pink Dari depan Ini Masjidnya gede banget Terus Ya Selayaknya Tempat wisata Ini banyak banget turisnya Mari kita masuk ke dalam ya Itu ada turis Ke gate Tihah Bia itu ya Ini kita masuk Area Sini Jadi buat yang Baju-bajunya terbuka mungkin ya Suruh pada pake jubah Kayak gini Jubah merah Tuh Jadi banyak banget orang-orangnya pake jubah merah Ya karena biar sopan Contohnya Kayak dia Si A nih Dia Pake celana pendek Jadi Harus pake robe Ya Enggak ini nih bolongannya Bukan Itu buat tangan Terus Terus Jadi A ini mau sekolah Di Harry Potter ya Oh Terus kita buka sepatu Masuk lewat sini Gak boleh berisik ya guys Assalamualaikum Assalamualaikum Oke sekarang Kita keluar dari Masjid Pink Mau ke One utama Shopping Santa Itu jaraknya emang reda jauh Kalau kita pake bis Sekitar 2 jam Tapi kita mau pake grab Sekitar 1 jam Sekitar 1 jam Terus bayarnya 47 ringgit Plus tol Jadi total 50,5 ringgit Ya tadi aku ngitung Sekitar 185 ribu Oh mahal sih Gitu ya Grab disini Tapi yaudahlah Gak apa-apa ya Yang penting cepat Budget Budget Kalau kita kesana Tetep ada budget lah Ini bagian luar Dari Masjid Pink Wow Oke Ini grab Silen juga ya Proton gas Asli Oke ini Kita udah sampe di The Parent Company Wow Surganya cewek-cewek Nih disini Udah parmung gitu Cantik-cantik lagi Packingnya Pink lagi Wow Ini yang di rumah Ini yang segede gini Kayak aku Sekali semprot Langsung abis Ada helmnya Puji Enak banget Enak banget Sumpah ya Terima kasih Terima kasih Kita mau jajan Terima kasih Ini emang katanya khasnya dari Malaysia Berl, 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 berl Kita cobain yang ini ya Enak Kita sudah selesai belanja dan jajan di Wan Utama, ini mallnya Mau pulang dulu ke hotel, mau istirahat dulu, shalat, terus udah gitu baru nanti kita lanjut lagi Cuman sekarang kita memutuskan gak akan naik Grab Karena kegegah pengen naik kereta Jadi kita mau cari stasiunnya Ini tuh gak tau ya Naiknya tuh gak tau MRT gak tau LRT Yang pasti kita tujuannya ke sana aja dulu Ya MRT ternyata Sebenernya belum tau juga nih Cara naiknya gimana Nanti kita sambil liat-liat ya Sambil tanya-tanya juga Iya masukin mbak Di tap aja Ya Akhirnya Aku juga pengen nyoba nanti kalau kesana guys Akhirnya kesampean Naiknya di bandar utama lumayan kan Ini platform Kajang Oke kita akhirnya sampe di Bukit Bintang Murah cuma 8.8 30 ribuan Iya lah daripada grepen mahal banget Gitu kan 30 ribuan itu Ya Allah Berarti mungkin Juga dari Putrajaya bisa gak sih guys Dari Putrajaya ke Bukit Bintang gitu Naik MRT LRT itu Berdua maksudnya Kalau sendiri itu 4.4 Kita kan dek Disini kan Nanti tinggal jalan kesini Ini hotel Udah deket banget langsung keluar disini Pusing mikirin bis dari tadi Cepetan naik kereta Oke ini kita udah istirahat di kamar Tadi sholat terus istirahat mandi Siap-siap lagi karena kita mau ke KLCC Park Sama mau ke Mall Surya Surya KLCC Ini kita langsung masuk ke jogging track Ini kita ada di KLCC Park Ada kolam renang gratis Buat anak Wah Sini ada kolam Apa ini kolam ikan Tuh katanya disini emang foto Foto yang bagus Cenah ya Nanti kita coba Di bawah pohon ini Terus pemandangannya Si danau buatan ini Wah kok danau sih Ya itu kolam lah Sama ada twin towernya juga Tuh jadi disini katanya cakep banget Kalau misalnya kita mau foto disini ya Jadi fotokannya nanti kita masuknya Dari kolam renang anak disitu Terus tinggal menyusuri Dapetlah disini Oke saatnya kita masuk ke mall Mall Surya KLCC Kalau disini kayaknya aku gak usah video-video ya Karena disini aku mau liat-liat Siapa tau belanja atau enggak Ya liat nanti pokoknya ya Aku akan video oke Nanti kita lihat Maleman Ada itu Pertunjukan air mancur warna-warna Jadi kalau malem rame kayak gini Ini habis hujan Jadi basah Orang-orang kayaknya baru keluar Terus ini ada Air mancur yang lampunya warna-warna Tapi tadi kencang Sekarang jadi mengecil Mungkin nanti Ada lagi kali ya Nah mulai lagi nih Waduh Mencari ya airnya Kenapa ada lagu Manuk Dadali ya disini ya Lagunya Manuk Dadali kan Kalau ini versi dari depan ya Ini ada air mancur juga Ala-ala Terus ini Twin Towernya Gede Bener-bener gede banget Oke udah cukup Jalan-jalan di Surya KLCC Udah liat Twin Tower juga Saatnya kita pulang ke hotel ya Ini muka udah ringan Udah ringan yukisan Terus panas di luar Padahal udah hujan Ini sebenernya kita pulang Tadi liat Ada Al-RT Terus kita rencananya pengen cobain Pake itu Gak akan jalan kaki Tapi jalan kaki bisa Naik kerb juga bisa Cuma aku mau nyobain Nah dikit tak Ikuti perjalan pulang alp ke hotel ya Oh Itu kalau kita mau naik ke Petronas Tower Terus ini kalau mau masuk mall Nah ini Al-RT itu Ada di sebelah kiri Jadi kita turun Satu lantai ke bawah Terus kita nanti ambil Ke sebelah kiri dari sini Baru nanti kita jalan terus aja Ngikutin jalan Nanti ketemu sama Stasiun LRT Oke Nih ya Kita udah beli koin Oke Nah ini udah beli koin Koinnya gak boleh hilang Harus disimpan Buat nanti pas turun Dimasukin Gengseleng Tadi kita udah denang gini LRT Turun di pasar seni Terus kita Turun satu lantai ke bawah Lanjut pakai MRT Atau Saya senang Saya pernah ngalami Kayak gini ya Ketika di Hongkong Dan saya senang banget Ketika menggunakan Fasilitas umumnya Kayak seperti ini ya LRT ataupun MRT Dan itu kayak Mudah banget Gitu-gitu Jadi Senang lah Tour Ataupun wisata Gitu Jalan-jalan Oke ini kita udah keluar Dari MRT Dengan selamat Cepet Jadi kita Gak jalannya gak usah Terbirit-birit ya Dari KLCC Ke Pavilion Ke Bukit Bintang Jadi cuman cukup Naik LRT aja Terus nanti nyamuk Muka yang mati Nyampe dia disini Langsung Kita pergi Taman Hotel Oke kita lagi ya Berjalanan hari ini Sampai ketemu besok ya Aku hari ini Sampai ke Malaysia Oke All right guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi Vlog daripada Mbak Tika Kusnaidi Guys ya Kita boleh lihat Bagaimana Dia sampai ke Malaysia Dan juga Melihat Masjid Pink Saya kira Masjid Pink itu apa Ternyata putra jaya Dan kita bisa melihat juga Kemudahan Transportasi Yang ada di Malaysia Juga Wah Keren ya Enak ya Oke Kalau jalan family Gitu kan Oke dulu videonya Terima kasih Tengok videonya Sampai selesai Jangan lupa like Share Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax